Kitab Yehezkel, Pasal 36 Negeri Israel akan dibangun kembali Anak manusia, bicaralah kepada gunung-gunung Israel demi aku. Katakan kepadanya untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Allah mengatakan. Musuh mengatakan hal yang buruk terhadapmu. Mereka berkata, Hai, sekarang gunung-gunung Purbakala akan menjadi milik kita. Jadi, bicaralah kepada gunung-gunung Israel demi aku. Katakan kepada mereka bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Musuh telah membinasakan kota-kotamu dan menyerangmu dari setiap penjuru. Mereka melakukannya, jadi kamu akan menjadi milik bangsa-bangsa lain. Kemudian orang berkata dan berbisik-bisik tentang kamu. Jadi, Hai, gunung-gunung Israel, dengarkan perkataan Tuhan Allah. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah kepada gunung-gunung, bukit-bukit, sungai-sungai, lembah-lembah, rerun Tuhan yang sunyi, dan kota-kota mewah yang telah dijarah dan diajak oleh bangsa-bangsa lain sekeliling mereka. Tuhan Allah mengatakan, Aku berjanji, aku akan membiarkan kecemburuanku berbicara demi aku. Aku membiarkan Edom dan bangsa-bangsa lain merasakan marahku. Mereka mengambil tanahku untuk dirinya sendiri. Mereka sungguh-sungguh mempunyai waktu yang baik ketika mereka menunjukkan betapa mereka membenci tanah itu. Mereka mengambil tanah itu untuk dirinya sendiri supaya mereka dapat membinasakannya. Jadi, katakanlah hal ini tentang tanah Israel. Bicaralah kepada gunung-gunung, bukit-bukit, alur-alur sungai, dan kepada lembah-lembah. Katakan kepada mereka yang dikatakan Tuhan. Tuhan Allah mengatakan, Aku akan membiarkan kecemburuan dan marahku berbicara demi aku, karena kamu telah menderita hinaan dari bangsa-bangsa itu. Jadi, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Akulah satu-satunya yang membuat perjanjian. Aku berjanji bahwa bangsa-bangsa sekelilingmu harus menderita atas hinaannya. Gunung-gunung Israel, Kamu akan menumpuhkan pohon-pohon baru dan menghasilkan buah untuk umatku Israel. Umatku akan segera kembali. Aku bersama kamu. Aku akan menolong kamu. Orang akan menanami tanahmu. Mereka menanam benih di atasmu. Banyak orang akan tinggal padamu. Seluruh keluarga Israel, semua mereka, tinggal di sana. Kota-kota akan didiami orang. Tempat-tempat yang telah binasa dibangun kembali seperti yang baru. Aku memberikan banyak orang dan binatang kepadamu. Dan mereka berkembang dan mempunyai banyak anak. Aku akan membawa orang untuk tinggal bersamamu seperti pada masa lalu. Aku membuatnya lebih baik untukmu daripada sebelumnya supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Ya, aku akan membawa banyak orang, umatku Israel, ke tanahmu. Kamu menjadi harta miliknya dan kamu tidak mengambil anak-anaknya lagi. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Hai tanah Israel, orang mengatakan hal yang buruk kepadamu. Mereka berkata bahwa kamu membinasakan umatmu. Mereka berkata bahwa kamu membawa anak-anak keluar dari umatmu. Tetapi kamu tidak akan membinasakan orang lagi. Engkau tidak mengambil anak-anaknya lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan melindungi namanya. Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, keluarga Israel tinggal di negerinya sendiri. Tetapi mereka telah membuat negeri itu keji melalui kejahatan yang dilakukannya. Bagiku, mereka seperti perempuan yang najis karena datang bulannya. Mereka memercikkan darah ke atas tanah ketika mereka membunuh orang di tanah itu. Mereka membuat negeri itu najis dengan berhalanya. Jadi, aku menunjukkan kepada mereka betapa marahnya aku. Aku menyerahkan mereka ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan ke seluruh negeri itu. Aku memberikan hukuman kepada mereka atas hal-hal yang jahat yang dilakukannya. Juga di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, mereka merusakkan nama baikku. Mereka berkata, Inilah umat Tuhan. Tetapi mereka telah meninggalkan negerinya. Orang Israel merusak namaku yang kudus kemana saja pun mereka pergi. Dan aku merasa kasihan terhadap namaku. Jadi, katakan kepada keluarga Israel bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Allahku. Hai keluarga Israel, kamu merusak namaku yang kudus di tempat-tempat kamu pergi. Aku akan melakukan sesuatu menghentikannya. Aku tidak melakukannya untuk kepentinganmu Israel. Aku melakukannya untuk namaku yang kudus. Aku menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahwa namaku yang besar benar-benar kudus. Kamu merusak namaku yang baik di dalam bangsa-bangsa itu. Tetapi aku menunjukkan kepadamu bahwa aku kudus. Aku akan membuatmu menghormati namaku supaya bangsa-bangsa tahu bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengambilmu dari bangsa-bangsa itu, mengumpulkanmu dan membawa kamu kembali ke negerimu sendiri. Kemudian aku memercikkan air bersih padamu dan membuatmu bersih. Aku akan membasuh semua kenajisanmu. Berhalamu yang kotor membuat kamu kotor. Tetapi aku akan membuatmu bersih. Aku akan menaruh roh yang baru padamu dan mengubah caramu berpikir. Aku mengambil hati yang keras dari tubuhmu dan memberikan hati yang lembut kepadamu. Dan aku menaruh rohku padamu. Aku mengubahmu supaya kamu mematuhi hukumku. Kamu akan mematuhi perintahku dengan seksama. Kemudian kamu tinggal di negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Allah berkata, Juga aku akan menyelamatkanmu dan menjagamu supaya tidak menjadi najis. Aku menyuruh gandum tubuh. Aku tidak membawa masa kelaparan terhadapmu. Aku memberikan tuayan besar dari pohon-pohonmu dan tuayan dari ladangmu. Sehingga kamu tidak lagi malu karena kelaparan di negeri asing. Kamu akan mengingat kejahatan yang kamu lakukan. Kamu mengingat bahwa hal-hal itu tidak baik. Kemudian kamu membenci dirimu sendiri karena dosa-dosamu dan hal yang mengerikan yang kamu lakukan. Tuhan Allah mengatakan, Aku mau kamu mengingat ini. Aku tidak melakukan hal itu demi kebaikanmu. Hai keluarga Israel, malulah tentang cara hidupmu. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Pada hari itu, aku membasuh dosa-dosamu. Aku akan membawa orang kembali ke kota-kotamu. Kota-kota yang telah runtuh akan dibangun kembali. Orang mulai lagi mengerjakan tanah itu sehingga apabila orang lain melintasinya tidak akan melihat runtuhan itu lagi. Mereka akan mengatakan, Pada masa lalu tanah itu reruntuhan, tetapi sekarang seperti taman Eden. Kota-kota telah binasa menjadi reruntuhan dan sunyi, tetapi sekarang telah dijaga. Dan ada orang yang tinggal di sana. Dengan demikian, bangsa-bangsa yang masih ada di sekelilingmu tahu bahwa akulah Tuhan dan aku membangun tempat-tempat reruntuhan itu kembali. Aku menanami tanah-tanah sunyi. Akulah Tuhan. Aku mengatakan ini dan membuatnya terjadi. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku juga akan membiarkan keluarga Israel datang kepadaku dan meminta supaya aku melakukan hal itu bagi mereka. Aku membuatnya berkembang dan menjadi banyak. Mereka akan seperti kawanan domba. Selama perayaan-perayaan khusus, Yerusalem telah dipenuhi kawanan domba dan kambing yang telah dikuduskan. Dengan cara yang sama, kota-kota dan tempat-tempat yang runtuh akan penuh dengan kumpulan orang sehingga mereka tahu bahwa akulah Tuhan.